Diduga masalah asmara dua pria di Makassar, Sulawesi Selatan menyerang seorang korban dengan senjata tajam. Dua pria ini tiba-tiba menyerang korban menggunakan senjata tajam di depan sebuah kantor di Jalan Adiaksa, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Jumat Suri. Bahkan karyawan di kantor itu yang berusaha melarai, diancam oleh pelaku. Setelah melukai korban, kedua pelaku melarikan diri. Penyerangan terjadi karena diduga masalah asmara. Pelaku cemburu kepada korban karena wanita yang disukainya memilih menikahi korban. Betul terjadi pengenian disitu dengan menggunakan senjata tajam. Dimana pelaku yang satu langsung melakukan pengenian kepada korban, kemudian dia pegang. Di celah itu, tiket dia punya leher, tiba-tiba pelaku yang kedua datang dengan menggunakan Sebelah pisau, tidak terlalu laka, cemburu. Kedua pelaku kini masih dalam pemeriksaan polisi. Mereka diancam hukuman lima tahun pejara. Dari Makassar, Sulamsi Selatan, Muhammad Nurboni, Ainews melaporkan.